Rawa pening Dari namanya saja kita sudah terbayang kalau rawa ini kemudian membuat pemerintah setempat jadi pening. Rawa pening adalah sebuah danau alam yang sangat luas. Luasnya setara dengan 1 per 5 luas kawasan resort Walt Disney World di Amerika. Saking luasnya, danau ini mencakupi 4 wilayah kecamatan. Selain menjadi kawasan penampung air, rawa pening juga menjadi salah satu objek wisata yang banyak menarik minat wisatawan lokal. Karenanya pemerintah daerah setempat pun terus mencoba melakukan perbaikan dan penataan agar lokasi ini segera menjadi lokasi wisata yang ideal. Salah satu kendala penataan denau ini adalah pertumbuhan tanaman eceng gondok yang menguasai hampir 2 per 3 permukaan rawa. Bayangkan, satu buah tanaman eceng gondok akan memerlukan ruang sebesar 1 meter persegi dalam waktu 23 hari saja. Akibat tanaman gulma ini, rawa pening kemudian mengalami sedimentasi atau pendangkalan. Dengan demikian, upaya pengangkatan tanaman eceng gondok harus terus dilakukan. Sebagai salah satu industri farmasi jamu terbesar di Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan danau rawa pening, Sido Muncul tergugah juga untuk ikut turun tangan mengatasi masalah besar danau yang juga digunakan sebagai pembangkit listrik ini. Setiap hari, pihak Sido Muncul mengangkat tanaman eceng gondok untuk mengurangi populasinya di rawa pening. Setelah melakukan berbagai riset, Sido Muncul berhasil mengalah tanaman eceng gondok ini menjadi pellet atau bahan bakar yang sekarang ini digunakan di pabrik Sido Muncul. Pellet ini sudah berhasil memenuhi 50% kebutuhan energi pabrik. Program ini dilakukan Sido Muncul demi sebuah upaya mencari energi alternatif setelah juga menggunakan sisa ampas jamu sebagai olahan bahan bakarnya. Dengan adanya penemuan bahan bakar alternatif dari pellet tanaman eceng gondok, tentu ada kontribusi ekonomi untuk industri farmasi Sido Muncul sendiri. Selain itu, Sido Muncul juga telah ikut membantu pemerintah daerah setempat dalam mengatasi masalah rawa pening. Terima kasih. Sido Muncul di panting.